Nah ini lagi rame-ramanya tentang logo halal yang baru Ada yang pro dan juga ada yang kontra Bagi saya ya wajar-wajar aja sih pro dan kontra terhadap perubahan sebuah logo baru Wah sangat wajar sekali Dan itu gak apa-apa dan itu hal yang biasa aja Tadi pagi saya bikin postingan di Instagram tentang logo halal yang baru Itu langsung rame banget membludak komennya Nah kalau tadi pagi saya udah ngebahas itu di Instagram Terus ngapain lagi saya bikin konten Apalagi yang saya mau bahas Nah kalau tadi pagi saya belum ngebahas secara detail Secara logiknya, secara keilmuannya Itu belum saya bahas tuh di Instagram Saya cuma kok gini sih logonya? Hanya gitu aja Dari situ muncullah banyak komentar-komentar Ada yang pro dengan saya Dan juga ada yang kontra dengan saya Yang kontra kadang-kadang menyebutkan bahwa Wah ini kemarin Mas Dodi masih kecewa nih sama Ustaz Khalid Basalamah Yang masalah wayang Yang pro mengatakan Iya halalnya gak kelihatan Sebenernya gimana sih dalam sebuah logo itu Nah di video kali ini yang ingin saya bahas ya Yang saya ingin bahas adalah terkait dengan Keiluman visual identity Di dalam logo yang halal itu Apakah itu tepat atau enggak? Nah ini yang kita akan bahas nih Sesuai dengan kaedah visual identity Sesuai dengan ilmu visual identity Sesuai dengan Prinsip-prinsip visual identity yang baik itu seperti apa sih? Nah yang pertama nih Sebelum saya masuk lebih detail lagi Ada satu hal besar yang ingin saya Sampaikan di awal Yaitu tentang ada yang namanya konsep Dan juga ada yang namanya teknis Supaya ini gak berat diterima Oleh teman-teman yang ingin menikmati konten ini Supaya ini terasa renyah Supaya ini terasa enak dimakan Enak dinikmati Nah saya ingin mengambil sebuah analogi Apa itu analoginya gini Misalnya nih Ini misalnya Misalnya saya seorang pengusaha pertambangan Nah kalau saya Suatu ketika nih pagi Saya pengen nih datang ke lokasi tambang saya Tapi itu jalannya berlumpur tuh Untuk nyampe ke tambang itu Nah di rumah saya ya Di rumah saya Ada dua mobil nih Pajero Sport Dan BMW 320 BMW supaya lebih gampang Supaya lebih Indonesia Di BMW BMW 320 sedan Itu ada dua mobil itu di rumah Pajero dan BMW 320 Saya pribadi Misalnya tertarik dengan BMW 320 Saya sangat suka sih Memang mobil Mobil awal pertama kali saya punya mobil Juga mobilnya BMW Mobil kedua saya Saya ganti juga ke BMW lagi Mobil yang ketiga saya Itu pun masih BMW lagi Hanya saya perbarui tahun-tahunnya saja Artinya saya memang tertarik Saya cinta dengan BMW Kemudian Karena medanya berlumpur Saya paksain tuh pakai BMW 320 Untuk ke lokasi tambang saya Ini kisah fiktif aja loh ya Sekali lagi Ini kisah fiktif belakang Tapi ternyata medanya berlumpur Supaya saya udah ngomong Sudah ngenasihatin Pak Dudi Ini medanya berlumpur loh Kenapa kok pakai yang BMW Pakai aja ya Pak Jir Enggak Saya tetap mau pakai BMW Karena saya suka sama BMW Kira-kira gitu lah Akhirnya apa yang terjadi Sampai di tengah jalan Belum sampai ke tempatnya Di tempat berlumpur Ternyata lumpurnya juga cukup dalam Apa yang terjadi BMW saya gak bisa jalan Karena terjebak oleh lumpur Artinya tujuan saya Ingin datang ke lokasi tambang Itu tidak bisa tercapai Inilah yang saya sebut dengan Konsep teman-teman Apa itu konsep Kecocokan dengan penggunaan Atau fungsinya BMW memang tidak difungsikan Untuk medan-medan yang berlumpur Seperti itu Nah apa sekarang perbedanya Dengan teknis Kalau teknis tuh begini teman-teman Dalam kasus BMW tadi Ketika tidak bisa mencapai Lokasi tambang yang saya inginkan Tidak bisa mencapai Sebuah tujuan yang saya harapkan Dalam kasus Tadi Bukan BMW nya yang jelek Bukan kualitas mesinnya BMW yang jelek Bukan kualitas bannya BMW yang jelek Secara teknis Pembuatan mobil BMW Udah keren Tapi kenapa Tidak bisa menjalankan BMW itu Tidak bisa menjalankan Fungsinya Sebagai mesin yang mestinya Mengantarkan saya Ke lokasi pertambangan Karena medannya Tidak tepat Jadi bisa difahami Teman-teman ya Secara teknis Mobil BMW itu udah keren banget Tapi secara konsep Tidak pas Karena mobil BMW 320 Tidak difungsikan Untuk medan seperti itu Ada yang nanya Terus apa kaitannya BMW Pajero Tambang dengan Logo halal Nah Ada juga yang nanya Terus apakah logo halal Yang baru ini Sebuah kesalahan Saya termasuk Yang pro Atau yang kontra Dan apa yang bisa Teman-teman Ambil pelajarannya Untuk diterapkan Di dalam Pembuatan visual identity Teman-teman semuanya Yuk kita bahas bareng Di podcast Ngobrolin Branding Bersama Dodi Zulkifli Halo Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli CEO Nema Brand Nema Brand itu apa sih Agency Yang saya dirikan Alhamdulillah Hari ini sudah dipercaya Ngebantu Lebih dari 700 Klien Untuk menemukan Value nya Dan kali ini Kita ketemu di segmen Holistic Brand Segmen yang ngebahas Halal fundamental branding Dengan renyah dan simple Yang dapat menginspirasi Langkah kita ke depannya Dalam membesarkan Brand kita Nah Kali ini Kita mau ngebahas Tentang logo Halal yang baru Ada nanya tadi ya Terus apa kaitannya Dengan kasus BMW Yang saya ceritakan Dan Dengan logo Halal yang baru Apa kaitannya Mas Rudi Nah sebelum saya menjawab Keterkaitan keduanya itu Saya mau cerita dulu Ada hal yang Penting untuk dibahas Yaitu Prinsip-prinsip Di dalam membuat logo Prinsip-prinsip Di dalam visual identity Nema Adalah sebuah agency Yang saya lahirkan Dirikan kira-kira 12 tahun yang lalu Dan kini Alhamdulillah sudah memiliki Sebuah metodologi Yang saya sebut Dengan nama Nema Way Sebuah metodologi Yang runtuh Sistematis Untuk melahirkan Sebuah brand Nah di dalam konsep Nema Way Visual identity Ada dua pendekatan Jadi ini Pendekatannya Berdasarkan pendekatannya Nema Way Apa yang selama ini Kita gunakan Metodologi Formula Cara-cara Yang kita gunakan Untuk mendevelop Visual identity Brand-brand Klien saya Nah kita memiliki Di dalam visual identity ini Kita memiliki Dua pendekatan Versi Nema Way Pendekatan pertama Ini adalah pendekatan Yang saya sebut Dengan pendekatan Filosofis Artinya Visual identity Atau logo Dan logo termasuk Di dalamnya Ini penuh makna Dan filosofis Yang bahkan Customer pun Mungkin Tidak mudah Menangkap maknanya Secara langsung Saat melihat logonya Contoh nih Saya kasih sampel ya Contoh Kita lihat Logonya Apple Logonya terlihat Jelas Gambar Apple Tapi Keterkaitan logo Apple Dengan Dengan Industrinya Yaitu di bidang IT Information technology Apa sih Keterkaitannya Nah ini kan Customer perlu menghubungkan Apa filosofi di belakang Apple Yang kerua sedikit Yang lubang sedikit Yang sudah tergigit sedikit Dengan industri teknologi Customer perlu mengidentifikasi Berpikir Apa filosofi di belakangnya Apa cerita di belakangnya Apa makna di belakangnya Apa values yang dibawa dari logo Apple Yang digunakan sebagai metafora Dan analogi Ini pendekatan pertama Yang saya sebut dengan pendekatan Filosofis Nah pendekatan kedua Adalah pendekatan Stand out Ini perbedaannya cukup tajam nih Dengan Konsep pertama Yaitu filosofis Logo stand out ini Adalah Sedikit makna Sedikit filosofi Atau bahkan Kadang-kadang juga Tanpa filosofi Terus Fungsinya buat apa Nah fungsinya adalah Supaya customer Dengan sangat mudah Menangkap pesan Yang ingin disampaikan Nah Jika Nema nih Meng-handle klien Pendekatan yang kedua ini Pendekatan stand out ini Seringkali digunakan Untuk mendesain Packaging-packaging Produk-produk Kemasan Yang ada di rak Mini market Nah itu hampir semuanya Bukan keseluruhan sih Tapi menurut saya Juga hampir keseluruhan itu Menggunakan pendekatan stand out Nah yang beginian Itu gak butuh Filosofi-filosofi Yang terlalu mendalam Terus apa yang penting disini Kalau filosofi gak lagi diandalkan Filosofi bukan yang utama Terus apa yang utama Yang utama adalah Mudah terbaca Mudah terlihat Saat customer Mencari brand Yang dimaksud Ini yang saya sebut dengan Pendekatan stand out Artinya Filosofi itu Menyumbukkan hal yang prioritas Ketika kita memilih Pendekatannya adalah Pendekatan stand out Bagaimana kita mengkorelasikan Dua pendekatan ini Pendekatan stand out Pendekatan filosofis Dan pendekatan stand out Dengan logo halal yang baru Idealnya logo halal ini Menggunakan pendekatannya mana sih Apakah pendekatan filosofis Atau pendekatan kedua Yaitu pendekatan stand out Gini Ada satu hal yang ingin saya dudukan dulu Logo halal Bahwa logo ini Bukanlah sebuah logo institusi Artinya bukan logo Kementerian keagamanya Ini bukan logo MUI nya Ini juga bukan logo Event Misalnya ada festival Halal Festival industri halal Misalnya Itu logo event Tapi logo halal yang kita bahas hari ini adalah Bukan logo event Maupun logo institusi Logo halal yang kita bahas Fungsinya buat apa? Logo halal yang dibuat Oleh kementerian agama yang baru Logo yang baru ini Ini adalah logo sertifikasi Maksudnya gimana Mas Dudik logo sertifikasi? Yang dimana Memberikan sebuah jaminan Kepada customer Bahwa produk Yang ingin dikonsumsi Adalah dijamin halal Misalnya Pada saat Contoh gini nih Contoh saya bawa Sebuah Produk Sebuah Coklat ya Ini Anda bisa lihat ya Hershey Hershey Kisses Nah saya sangat suka nih Sama coklat ini Pada waktu pertama kali Saya ingin membeli coklat ini Saya karena tertarik Karena packagingnya yang menarik Packagingnya unik Kemudian Saya Kemudian Apalagi saya juga Suka coklat Dan Kemudian Ini membuat saya tertarik Ingin Membeli Hershey Kisses ini Tapi Saya gak langsung beli Saya cek dulu Ini ada halalnya atau enggak Dari mana Saya tahu ini halal atau enggak Saya akan cek Saya akan telusuri Ada logo halalnya Atau tidak disini Dan ternyata Saya bisa temukan Hershey Kisses Memiliki Dua logo halal Logo yang pertama adalah Logo halal dari Malaysia Dan yang kedua adalah Logo halal dari Majelis Ulama Indonesia Atau MUI Nah artinya Logo halal ini Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan jaminan Yang ditempel logo halal Bahwa ini sudah melalui Sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia Pada saat ini ya Pada saat sebelum Keluarnya regulasi baru Yang dimana Yang memiliki kewenangan Untuk melakukan sertifikasi halal Adalah kementerian agama saat ini Saya juga tidak ingin membahas Tentang hal itunya Yang ingin saya bahas adalah Murni logonya Dan apalagi Saya juga tidak akan Menarik-narik Lebih dalam lagi Tentang Filosofi Wayang Yang ada disitu Saya terlepas dari itu semua Saya ingin menegaskan Tentang fungsi Dari visual identity nya Bukan filosofi Di belakangnya ya Sekali lagi Saya garis bawahi Yang ingin saya bahas adalah Fungsional Dari logo halal ini Yuk kita lanjutin pembahasannya Apabila customer ingin membeli Sebuah produk Dan ternyata produk itu Belum dikenalnya sebelumnya Maka customer akan Mengidentifikasi Apakah ini halal atau haram Kalau muslim Nah Dari mana mengidentifikasinya Tadi sudah disebutkan Dari logo halalnya Nah artinya Logo ini Idealnya Harus sangat mudah terbaca Harus Stand out Artinya stand out Adalah Customer bisa Mengidentifikasi Dengan sangat mudah Harus bisa melihat Dengan sangat gampang sekali Ini halal atau tidak Yaitu dengan cara Terlihat Logo halalnya Nah Pada kesempatan Hari ini Ijinkan saya Memberi masukan Kepada Kementerian Agama Ini pandangan saya pak ya Sekali lagi Ini pandangan saya Sebagai seorang Praktisi brand Dan CEO Nema Visual Identity Pandangan saya adalah Saya cenderung Logo halal ini Idealnya Menggunakan pendekatan yang kedua Yaitu pendekatan Stand out Saya ulang Idealnya Logo yang halal ini Menggunakan pendekatan yang kedua Yaitu pendekatan stand out Artinya Sekali lihat Customer harus bisa Mengidentifikasi Halalnya Caranya gimana Ya tulisan halalnya Harus mudah Teridentifikasi Dan mudah terbaca Tulisan halalnya Sekali lagi ya Tulisan halalnya Idealnya Mudah teridentifikasi Dan mudah terbaca Saya akan coba Memberikan referensi yang lain Contoh Ada sebuah logo FDA Approved FDA itu Kalau gak salah Sekali lagi Ini kalau gak salah FDA itu seperti Bepomnya Tapi di Amerika sana Artinya Jika produk tersebut Sudah Memasang logo FDA Artinya Sudah mendapat Ijin Dari FDA Amerika Nah Anda bisa lihat Logonya disini Mudah terbaca Inilah yang saya sebut Dengan pendekatan Standout Bukan FDA nya Dibuat yang rumit Yang filosofis Tulisan FDA nya Tidak terlihat Begitu vulgar Kenapa Kembali lagi Kepada fungsi Ini akan memberikan Jaminan Logo ini adalah Logo pemberi jaminan Kepada masyarakat Masyarakat Amerika Dan masyarakat seluruh dunia Kalau ada ini Artinya sudah mendapat Ijin dari FDA Sudah lolos Sertifikasi Sudah lolos Akan syarat-syarat Tertentu Sudah lolos Akan Kualitas-kualitas Tertentu Standar-standar Tertentu Yang sudah ditentukan Oleh FDA Saya berikan alternatif Lain lagi Saya berikan Referensi yang lain lagi Supaya teman-teman Makin kaya Akan pemahaman Pendekatan kedua Tentang standout ini USDA Organic Coba lihat lagi Mudah terbaca Pendekatannya Juga Standout Referensi yang ketiga Non-GMO Mudah terbaca Dan juga Pendekatannya Pendekatan standout Pandangan saya Sekali lagi Ini pandangan saya pribadi Seseorang Yang konsen Dengan dunia visual identity Seseorang yang konsen Dengan dunia Visual branding Nah Untuk sertifikasi begini Tidak membutuhkan Atau bukan Kalau tidak membutuhkan Prioritasnya Bukan pada Filosofi-filosofiannya Prioritasnya Yang penting Prioritas utamanya Yang penting adalah Mudah diidentifikasi Mudah terbaca oleh Masyarakat internasional Bukan orang Indonesia saja Kalau dalam konteksnya halal Bukan orang Indonesia saja Ini harus bisa Terbaca dengan mudah Oleh masyarakat internasional Kenapa pertanyaannya? Contoh misalnya Nah Kalau logo halal yang sekarang Buat saya Ini sangat filosofis Tapi kurang fungsional Seperti BMW 320 Dipakai ke arena pertambangan Keren BMW-nya Tapi tidak tepat Penggunaan tempatnya di mana Nah Sekali lagi Saya garis bawahi Saya dalam video ini Tidak mempermasalahkan Mengambil filosofi wayangnya Saya tidak dalam konteks Membahas itu Atau apapun itu filosofinya Tapi yang saya garis bawahi Adalah Fungsionalnya Contoh nih Bagaimana misalnya Ada orang muslim dari Amerika Datang ke Indonesia Ingin mencari kuliner yang halal Kemudian yang terlihat adalah Logo yang Baru seperti ini Tidak bisa teridentifikasi Bahwa ini adalah tulisan halal Oke contoh lain lagi Misalnya ada orang Saudi Datang ke Indonesia Kemudian datang ke supermarket Dan melihat sebuah produk Dan dibaca lagi Apakah ada logo halalnya Ternyata Logo halalnya Sulit terbaca Karena Penuh makna Penuh filosofis Berarti bukan salah Dengan filosofinya ya Tapi disini menjadi Kurang fungsional Ini tentu saja Bisa membingungkan Customer-customer Yang sedang ingin Memvalidasi Apakah produk ini Ada jaminan halalnya Atau tidak Pertanyaan berikutnya Mengapa ini bisa terjadi Mis konsep Seperti ini Mis strategi Seperti ini Kenapa ini bisa terjadi Nah kemungkinannya ada dua Kemungkinan yang pertama Ini sangat sering juga Terjadi di Agensi saya Zaman dulu Sebelum Saya mengedukasi Klien Calon-calon Klien kita Maka sering terjadi Mis konsep Seperti ini Mis strategi Penyebab pertamanya adalah Ego owner Yang terlalu tinggi Seperti halnya Saya Dengan pertambangan tadi Saya memaksakan Ego saya BMW 320 Diajak masuk Ke area Area tambang Yang berlumpur Ego saya Yang itu ternyata Tidak match Dengan Tidak match Dengan Medannya Nah keadaan ini Diperparah Dengan agensi Yang tidak bisa Mengedukasi Owner itu Ketika owner Memiliki pandangan Yang cukup Ternyata itu Fatal Di dalam Pendekatan visual identity Dan ada fungsionalnya Nah Agensi juga Idealnya memiliki peran Untuk mengedukasi owner Eh Karena apa Karena Karena berperan Sebagai konsultan Anda dibayar Agensi Untuk mengarahkan Klien Ke jalan yang benar Apakah klien itu Mau menerima atau tidak Itu urusan belakangan Tapi yang paling penting Yang tugas Anda Sebagai agensi Tugas Anda Sebagai konsultan Mengarahkan Kepada hal-hal yang Benar Supaya tujuannya Tercapai Yang kedua Agensinya Miss concept Artinya gini Ide dari Ownernya keren Udah benar Konsepnya Dari Ownernya juga keren Dari Foundernya juga keren Tapi agensi Tidak dapat Sepenuhnya Mengkonversi Konsep Dan ide ini Menjadi visual Yang fungsional Nah itu tadi Teman-teman semuanya Dua hal Mengapa Miss concept Miss strategy Itu bisa terjadi Yang pertama Adalah ego Ownernya Dan yang kedua Adalah agency Yang miss Concept Atau miss Strategi Nah pelajarannya Teman-teman semuanya Sebelum Anda Membuat visual identity Logo Packaging Tagline Menentukan warna Termasuk di dalamnya Konsultasikanlah Kepada Expertnya Karena Rasulullah Bersabda Barang siapa Menyerahkan sebuah urusan Bukan kepada ahlinya Maka tumbulah Kehanjurannya Demikian dari saya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Like dan subscribe Dan jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom Komentar Demikian dari saya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax